Halo apa kabar teman-teman semuanya, kali ini kita di Indayung, Kabupaten Malang mau lihat-lihat acara silaturahmi dan bincang bisnis berdagang outdoor ini teman-teman di belakang, kelihatan nanti acaranya seperti apa, kita lihat jadi sebelum itu silahkan klik tombol like dan juga tombol lonceng, supaya teman-teman mengetahui video terbaru dari FADACI R19 ini mau revisasi dulu silah tetami dan bincang-bincang berdagang outdoor, tidak kelihatan, gubuk lagah ini sudah ada yang display terima kasih 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 Udah bilang lah Tengah mati Mana? Salih mana? Gimana? Salihnya dimana? Salih bilang Salih, salih, salih Aduh Masih dari sini ya? Di Masjokerto Dari mana? Malem juga udah sampe Madaan? Iya Registrasi disitu ya? Gimana? Registrasi Dulu duanya Mas Wasus Mas Wasus sama Wasus Dua ya? Bagaimana dunia usaha ini tumbuh? Dunia usaha ini tumbuh Dari berbagai umset yang ada Karena saya yakin Tujuan kita berusaha tentunya Untuk membangun negeri ini Ya, dari tingkat yang paling kecil Bagaimana kita mensejahterakan keluarga kita sendiri Termasuk juga mungkin Satu atau dua karyawan yang kita miliki Nah, dengan ini Nah, dengan ini memang kami dari Yasa mengajak Ayo kita bergandangan tangan Bersilaturahmi Untuk membangun bisnis ini Supaya terus bertumbuh Bertumbuh dan bertumbuh Nah, ini Kalau itu bisa kita tularkan Bisa kita informasikan Saya yakin yang namanya ilmu Ketika kita berikan ke rekan-rekan yang lain Ilmu kita bukannya berkurang Namun justru bertambah Nah, harapan kita adalah Bagaimana dunia industri outdoor ini Yang saat ini menjadi Gaya hidup yang saya yakin Akan terus bertumbuh Karena ini sebuah hobi Dan saya yakin hobi ini gak ada matinya Apalagi dunia Indonesia Yang penuh dengan gunung Penuh dengan sungai Penuh dengan gua Itu adalah Sebuah market yang saya yakin Cukup besar sekali Yang harapannya Dengan pelepasan ini Industri kita Terbang tinggi Ya, saya doakan Yang saat ini Teman-teman omsetnya Belum mencapai 500 juta sebulan Bisa tercapai Amin Yang belum mencapai 1 miliar sebulan Bisa tercapai Amin Maka dengan mengucap basmala Kita lepas burung ini bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Biasa lahir dari reaksi Perubahan sistem Distribusi yang ada pada saat itu Ya, jadi Sebuah respon Tentunya kita sebagai Anggota Sebuah Pebisnis Dalam menghadapi situasi Tidak boleh kalah Kita harus tetap mencari jalan keluar Saya yakin itu bisa Akan ditemui teman-teman Mungkin sekarang dengan era digital Nah, apakah kita meresponnya positif Ataukah kita meresponnya negatif Saat itu kita merespon positif Bahwa itu sebuah tantangan Sebuah tantangan yang harus kita jawab Bahwa kita Pasti ada jalan keluar Iyasa lahir dari rasa solidaritas Karena pelaku bisnis outdoor Adalah penggiat yang memiliki rasa solidaritas kuat Itu adalah poin Karena tadi masih overload ya Yang Gaptara masih overload Iyasa Ini membuktikan satu hal sih menurut saya Alam masih keren untuk digunjungi Ya nggak Pak? Kayaknya masih malu-malu Pak Ketum Mendingan kita perlu milik wilayah Memperkenalkan diri Oke siap boleh Boleh siap Oke Mas Boni bisa langsung kasihkannya ke teman-teman Jangan, kalau saya jangan Oh gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kayaknya biasanya merek madu nih Hahaha Iya banyak yang bilang gitu Hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Yuda Dari Mahameru Adventur Tugu Ardo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Teddo Dari Toko Outdoor di Paris Namanya Mahapena 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 organisasi-nya Universitas Napaladis juga Kalau saya Mahapena ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yaudin Dari Hakk Outdoor Surabaya Assalamualaikum Assalamualaikum Saya Edith Dari Peligim Surabaya Kita mau makan dan sholat dulu Selamat menikmati 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 dari suatu pabrik yang membuat foodware, khususnya sendal dulu itu seperti kasual kayak model batas dan sendal maksudnya, mulai sampai itu sampai tahun 2007 kita main di kasual 2007 2007, kita masuk ke outdoor kita bawa banding pier udah bener-bener di dari kasual ke outdoor, bener-bener banding pier bedalah, pasarnya pun beda itu dari awal lagi dibangun sampai akhirnya kita mencapai fase ketiga itu tahun 2018 akhir, dimana kita mulai menggarap multi-produk mulai dari carrier aparel hardware, dan beberapa asesoris lainnya dari awal oktober ini bakal ada keberangkan yang mungkin dibilang setelah dari 2007 sampai 2019 itu 12 tahun hampir 12 tahun ya 12 tahun kita mengeluarkan sendal outdoor sendal outdoor atau sendal gunung biasa sebetulnya tahun ini akhir tahun itu bakal keluar sendal basicnya visualnya kita bawa ikutnya dua bagaimana luksnya lebih ke outdoor latar belakang dari piawa waterport ini didirikan dari tahun 2007 di latar belakang ini dari anaknya dulu mas mulimbra dari tahun 2000 ada hubunya bermain bermain kayak dari situ beliau lain memproduksi alat-alat dari lampu kayak yang dulu awalnya itu kayaknya terbuat dari bahan kok jadi tidak praktis dalam penggunaannya karena tidak bisa di lupa-lupa sampai akhirnya sekarang bisa berubah kayak yang inflate kita udah diri diri itu kita punya beberapa kategori untuk tenda tracking pole pillow dan sleeping bag matras dan mug dan muscle set equipment folding set lamp dan lighting aksesoris kemudian untuk siluman kami juga menjual beberapa tenda yang premium dan untuk mouth ini adalah moti dari banana jadi ada beberapa topo juga di stand kanoduk ini untuk tenda dan makan terima kasih buat harrel terima kasih buat air peteng terima kasih buat 11 sudah matus jadi lebih purga itu no lalu kami juga terima kasih banyak kepada daul lagi box aware access consina outdoor dan kaliber oke 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 langsung oke 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 lalu oke 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 teknologi latwek itu menggunakan tin rubber atau rubber yang tipis dan dilapis oleh dilapis oleh namanya inject pylon atau pylon atau namanya caution buat soknya lah buat jadi empuknya lagi di tengahnya lagi itu kita teknologi namanya seng buat stabilisikan latahnya bisa dibilang kalau produk biasa dia 100% mungkin produk naturhek beratnya bisa mencapai hanya 30% jadi naturhek itu mencakup mountaineering equipment dan outdoor activity ya jadi outdoor activity itu ada water juga, ada mountain juga dan produk-produk kami itu sudah diakui oleh ISPO jadi standarnya sudah EU jadi EU itu standar jadi standarnya itu sudah bisa masuk ke kualitas outdoor Eropa terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!